sebelum menonton video ini tolong super saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah jangan lupa like dan komen juga ya terima kasih halo kali ini saya akan mereview banyak kemarin yang bertanya bagaimana caranya apa pasang melek RCB SP522 ke Sonic 150R apa-apa aja yang harus diganti nah pada kesempatan kali ini saya akan mereviewnya lagi cari tempat nih yang bagus gimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini selamat menikmati Oke kita sudah sampai di kedai teman saya Oke sore kali ini saya ditemani dengan Dito Tapi tidak nonton-nonton Dengan sana tali tapi tidak jaga kiosnya Langsung saja untuk bagian depan Perubahannya cuma sedikit Cuma perlu beli as yang bisa masuk di laker punya depan Yamaha ya MX King Saya pakai itu hari dikasih kayaknya ini as Untuk apa arm Gak tahu punya arm apa Tapi kepanjangan jadi saya ganjal baut disini Biar pas tuh gitu Untuk boss di bagian kanan Saya pakai boss Yamaha Mio Dengan karetnya Dan untuk bagian kiri cuma pakai ring Dengan boss Boss Apa Lahar itu Tengah lahar Yang sudah dikasih pecah Beringan depan Menggunakan Beringan 300mm Saya pakai merk BAD Oke untuk bagian depan mungkin perubahannya cuma itu saja Gak terlalu banyak dirubah ya Bagian belakang banyak yang dirubah Untuk bagian belakang paling utamnya itu harus beli gear punya Yamaha Mx Yamaha Mx Jupiter atau Jupiter Z Nubgear nya saya pakai Punya Mx135 yang new Jangan pakai yang lama atau Mx King karena susah cari gearnya nanti Terus Apalagi ya Boss-bossan Saya pakai punya Punya Mx135 Terus diakalin aja Kalau umpamanya kurang senter Diakalin pakai ring Apalagi Tuk tengahnya itu boss-bossan tengahnya Karena Lakernya saya tidak dapat Yang pas Untuk as ini Karena Kalau pakai as ini longgar Kalau lakernya Yamaha Mx King itu pasti longgar Kalau pakai as ini Jadi saya bikin boss-bossan Nanti saya taruh fotonya Di tukang bubut saya bikin Untuk boss-bossan Terus Yang perlu dibubut lagi yaitu Piringan cakramnya Karena punya Mx itu lebih lebar Jadi harus dibubut sedikit Sampai habis Sampai seginilah Sampai setengah Lobang pertama Biar pas duduknya Disini Jadi modelnya seperti ini Di tengah sini ada boss juga Terus saya pakai boss Selama punya Sonic Oh iya Di tengah Boss snap gear itu Saya pakai punya Boss snap gear Mx135 yang Neo Sudah seperti itu Mungkin cuma itu aja Perubahannya Tapi kalau Dapat lahar yang pas Untuk Lahar atau laker yang pas Untuk roda belakang Baik langsung ganti Lakernya aja Tidak usah buat boss-bossan Saya buat boss-bossan Karena Tidak dapat lakarnya Disini Oh iya Banyak yang tanya juga Kenapa tidak pakai Palang Palang 6 aja Yang punya langsung Sonic yang langsung PNP Jawabannya karena Saya gak suka modelnya Karena Palang 6 Terus Kalau pakai Palang 6 punya Sonic Gak bisa pakai Dis floating Dis depan floating Nanti Mungkin Dis depan ini kan Belum floating Nanti Ganti yang floating Sudah Gitu aja Terima kasih Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dadah Dadah Oh iya Teman-teman Jangan lupa Untuk yang Daerah Kendari Datang ke Kedai Teman saya Ini tempatnya Lokasinya Di belakang Kantor PK Lorong Singgo Disini Punya Taiti Paling murah Dikendari 12 ribu Minum kopi Asli Bukan kopi Saset Cuman 10 ribu Pop ice Cuman 5 ribu Sudah gratis Wifi Sampai pagi Sampai Wifi Visi Dikendari mi Selamat Sampai Sampai